Halo guys what's up guys welcome back to my channel tadi my itu nah kali ini gua mau bahas tentang earphone i11 sama i9 terus ada yang nanya juga di kolom komentar katanya gana beli juga nih tadi siang mau tanya kalau buat charger isi daya tempat earphone nya apa e-phone nya harus kepasang juga atau dibahasin kosong aja hashtag paham gaya maksud aneh buat video tutorialnya dong katanya ya ya udah nih langsung aja ya kita jawab pertanyaannya untuk seri i9 dan i11 ini dari bentuknya beda ya beda sedikit yang i11 itu agak panjang kalau yang i9 itu dia lebih pendek terus dari belakangnya yang ini ada tombol touch buttonnya kalau yang belakang itu enggak ada ya Oke dari pertanyaan tadi kita bukti ini kalau misalkan untuk charging case nya bisa ngecasnya bisa banget ini tapi untuk tipe yang i11 nya ya i9 juga ada tipe yang kayak gini nih ada button tombolnya di bawah di belakang sorry cuman yang versi terbarunya ini kan versi lama nih boxnya kayak gini kalau versi terbarunya dia hampir mirip kayak i11 ada tombolnya di belakang tombol onnya so charging box ini bisa digunain buat ngecas juga ya soalnya tadi gua udah buktiin asalnya ini low battery terus gua iseng cobain lah di on-in tombol belakangnya ternyata bisa yang tadinya low battery nggak jadi low battery gitu terus untuk ngecasnya juga better sih dimasukin ke dalam charging case nya biar sama-sama keisi kedua dayanya sesuai tadi yang di kolom komentar jadi kalau misalkan mau ngecas mending earphone nya dimasukin aja biar earphone sama charging box nya keisi dua-duanya terus kalau misalkan ngecas tampilan lampunya kayak gini ya berkelap klip terus yang disini lampunya merah tapi kalau udah full nanti dia bakal hilang sendiri kok lampunya ya terus tombol di belakang kalau pas lagi ngecas kita pencet ini dia nggak akan ngecas sama sekali gitu ini untuk i11 sama sih i9 juga yang tipe terbarunya kayak gini mungkin i13 yang ada tombol belakangnya atau i12 juga sama kayak gini semoga pertanyaan yang di kolom komentar nya bisa terjawab ya thank you oke guys segitu aja video tutorialnya dari gua kali ini semoga bermanfaat dan jika ada mengenai hal lain yang bisa ditanyakan atau kalian tahu tentang earphone yang ini fungsinya apalagi bisa ditulis di kolom komentar ya oke jangan lupa subscribe like komen dan jika video ini bermanfaat share ke teman kalian oke see you next di video thank you